Jelang upacara kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 2024, pekerjaan konstruksi di Ibu Kota Nusantara akan dihentikan sementara. Hal tersebut disampaikan Ketua Satuan Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danisi Dayat Sumadilaga saat ditemui di kantor PUPR, Jakarta, Jumat 5 Juli 2024. Danis menyebutkan bahwa proyek IKN akan dihentikan pada 10 Agustus 2024. Pekerjaan yang dihentikan tersebut khususnya yang berada di luar ruangan dan membutuhkan mobilisasi kendaraan dan alat berat. Sedangkan pekerjaan yang bisa dilakukan di dalam ruangan serta tidak mengganggu pelaksanaan upacara, maka akan tetap berjalan. Selanjutnya, Danis menyampaikan guna memanfaatkan waktu libur sementara, para pekerja konstruksi akan mengadakan sejumlah acara. Pasalnya dalam waktu tersebut, para pekerja konstruksi akan mengadakan sejumlah acara. konstruksi tidak dipulangkan ke rumah dan tetap berada di IKN. Acara tersebut melibuti kegiatan olahraga dan beberapa pelatihan sertifikasi agar mengisi aktivitas para pekerja yang dilipurkan menjelang HUD ke-79 RI. Adapun menurut PLT Kepala Otorita IKN Pasugi Hadi Mulyono, persiapan HUD ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia sudah hampir rampung. Yang mengatakan sudah 90 persen persiapan upacara telah selesai dirampungkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!